Gua piara upgrade kurang lebih udah 12 tahun lalu benernya. Dia, gua sukanya kayak anjing. Lu panggil dia dateng, mau makan? Dia makan, makan. Nanti abis ini makan ya. Dia panggil bisa. Oke. Dia panggil dateng. I love you. Nah sifatnya itu pinter. Katanya kayak anak umur 4 tahun. 6 tahun. Dapatkan kebutuhan Anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSDS City. Oke penggemar Burung Parrot Indonesia kembali bersama Bobi Sun untuk Seksi Dunia Satwa kita sudah bersama dengan Koko Yosualang. Ini kenalan dulu. Dari tahun 2000. Eh, 2000-an. 97, 97, 98 kita kenalan dulu. Ya, kurang lebih tahun segitu. Dulu dia ini pemain anjing. Ya, buka toko juga di Gajah Mada Plaza. Kirikland. Kirikland. Ya kan. Lama menghilang. Ada 10 tahun gak ketemu ya? Kurang lebih. 12 tahunan lah kita. Katanya sekarang dia main upgrade. Nah kebetulan gue juga punya upgrade. Ada si Ringgo. Jadi gue bawa kesini mau nanya-nanya sama Koko Yosualang. Gila. Dari dulu ketemu ya. Sampai sekarang ya. Tetap botak. Dia dari dulu gue ketemu. Dari tahun 97. Masih tetap keren. Ini orang pertama yang menginspirasi gue. Bener-bener orang pertama yang menginspirasi gue. Dia yang punya yang namanya anjingkita.com. Iya, anjingkita.com. Lalu itu yang menginspirasi gue. Jadi manusia, ayo kita berpikir jauh lebih hebat, lebih gede. Waduh, keren banget. Masa ya? Siap. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ada yang datang. Tunggu sebentar. Oh itu. Karyawan gue datang. Siap, 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 siap. Gue lihat dulu. Ayo, ayo, ayo. Ini Michael karyawan gue. Ini cincin. Oke. Dia lagi demen burung. Oh ya? Burungnya kemarin dikasih makan sama dia dimatiin. Terus terlalu banyak. Kepenuhan. Falek, falek. Falek. Kamu kepenuhan. Ada beberapa burung. Tomboloknya kan di bawah. Ini kan naik. Kamu cuma boleh isi dia sampai di bawah sini. Kamu nggak boleh naik ke atas. Kalau yang mau ke atas terusnya agak sedikit kuat. Paling cuma lovebird jenis-jenisnya. Kayak begituan yang oke. Tapi kalau yang lain-lainnya kamu isi ke atas. Dia pas keluar, dia nunduk. Dia keluar, dia sedot nafas. Selesai detik itu juga. Yaudah oke. Kita mau liatin nih. Siap. Ini kandang. Lo lihat gue punya. Ada yang di sini. Oke. Yang ini jangan di shoot. Yang di sini aja ya. Ini upgrade. Oke. Ini upgrade. Gue terang upgrade sekarang. Iya. Jadi ini kandang nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Gue selalu sukanya kayak begitu. Iya. Satu, dua, tiga, empat. Ha-ha. Custom. Terus. Ha-ha. Ya, alah, 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 kamu. Jangan pakai marah sama aku. Ha-ha. Nggak mau begitu. Nggak mau begitu. Bersih amat ini. Nggak mau begitu. Bersih ya. Biasanya kalau gue pikir nggak ada isi. Itu ada lagi yang telur nggak? Ini lagi nggak. Telurnya ada gue di mesin gue semua. Ntar ke atas kita. Oke. Ntar ke mesin. Ntar ke atas kita. Ini satu pasang ini setahun bisa telur berapa kali? Oh. Kalau di gue ya. Di gue bisa, kalau lagi rajin mereka bisa sampai tiga sampai empat kali. Setahun? Setahun. Berapa ekor? Berapa butir? Dua, 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 dua. Kalau lo hoki dikasih tiga sama dia. Lalu lo aku berapa sekor? Ha-ha. Tergantung lah, bos. Kalau lo kayak teman-teman lo begini, lo atur-atur aja lah. Ya, sekarang pasaran udah 15. Iya. Tapi maksudnya gue begini. Gue kan nggak cari duit di sini, Bob. Ini bener-bener gue nih real. Gue hobi. Ini kemarin nelor. Ini kemarin nelor dua. Ini nelor dua. Ini nelor. Ini belum nelor. Yang musim sekarang. Ini udah dua tapi song. Oh song. Apa tuh? Tapi song. Ha-ha. Song dia. Nggak. Ayo ngamuk ya. Ini dulunya jinak. Dulunya talking segala macem. Sekarang? Sekarang udah nggak itu. Yang ini betinanya. Itu jantannya yang tol. Habis apa namanya, jantannya yang jinak. Iya. Lalu berubah menjadi, berubah. Mau nggak mau jadi liar. Oke. Ya. Dulu gue punya pertama dua pasang ini. Ha-ha. Terus nggak betelor-betelor. Beriara empat tahun, lima tahun nggak betelor-betelor. Gue ambil lah satu anak burung. Hah? Setelah gue ambil satu anak burung. Bener-bener artinya gue lolohin dia. Hah? Itu yang jadinya si QQ sekarang. Hah? Oh, udah lima tahun sekarang ya. Habis gue ambil dia, ini pada nelor. Oh gitu. Ha-ha. Nah, terusnya sempat juga gue ambil telur. Ambil telur juga dari temen. Habis itu, wah rajin dia betelurnya. Setahun tiga kali. Oke banget. Ya, bisa tiga kali, bisa empat kali kalau dia. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa pilih African Grey? African Grey? Wah, eh, kabur nih. Begitu dia ngabur, dia langsung bilang norak. Hah? Dia langsung bilang norak. Tadi dia ngomong? Dia ngomong norak. Gitu. Norak gitu. Norak. Kenapa? Kalau kita ribut-ribut, lalu dia ada aktivitas yang gerabak kerubuk. Lalu, gue suka bilang, gue suka ngomong gara-gara yang norak. Lalu dia tahu kalau ada yang gerabak kerubuk sekarang, norak. Iya, kenapa African Grey? African Grey? Ini burung yang bikin gue jatuh cinta sama burung. Hah? Pertama kali gue piara, ada temen gue, gak mau pilih Amerika. Lalu dia, eh, gak bisa piara lagi. Dia kasih ke gue satu ekor. Itu yang namanya Kiki. Kiki yang galak. Yang Kiki yang galak ya. Sekarang agak galak dia. Ini ya, yang paling belakang. Abis dari situ, dia bisa ngomong, dia bisa apa segala macem. Lalu gue suka banget sama dia. Dan gue jatuh cinta. Setelah itu gue dalemin. Gue dalemin, gue dalemin, gue dalemin terus. Gue jalanin, dalemin terusin. Jalanin, akhirnya sampai sekarang. Udah tahun ya piara upgrade? Gue piara upgrade kurang lebih udah 12 tahunan sebenarnya. 12 tahun? 12 tahun gue piara. Cuma zaman dulu, gue beli pertama aja masih di pasar burung pramuka tuh, ya masih banyak sekali. Sekarang udah gak ada. Ya. Udah gak ketemu. Nah, ya kenapa African Grey gitu? Yang ditukar dari African Grey itu apa? Dia pinter. Dia seperti kakak tua, tapi kalau kakak tua kan jambur kuning kan appendix disini. Itu juga burung pinter. Tapi, kalau ini kan gak appendix disini. Iya. Di Indonesia ini gak appendix, kamu gak boleh mau gitu. Kiss dulu. Kiss. Good, girl. Jadi, dia, gue sukanya kayak anjing. Ya, makan. Lo panggil dia dateng. Mau makan? Iya, makan, makan. Iya, nanti abis ini makan ya. Lu panggil bisa? Oke. Dia panggil dateng. Dia dateng. Gue pergi kemana pasti dia cariin. Oh, itu udah bonding? Ini bonding banget sama gue. Tapi ada yang gak bonding kan? Kayak si Ringo tuh gak terlalu bonding gitu. Maksudnya gak lengket banget sama gue. Nanti gue ajarin trik-triknya supaya dia jauh lebih bonding sama lo. Oke. Eh, coba kita joget dulu. Jangan bikin malu papa ini. Ayo. Ayo, coba. Ayo. Dangdo, ndong, dangdo. Ayo. Ampun bangja. Ayo. Ampun bangja. Ayo dong gak mau begitu. Ampun bangja. Jangan begitu bikin malu. Kamu gak bisa jaga nama baik keluarga namanya. Ayo. Ampun bang, jago. Sorry bang. Ayo. Ah, kamu bikin malu. Ternyata di tol aja kalau kayak gini. Nah, sifatnya itu pinter. Katanya kayak anak umur 4 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Lalu dia terpintar, burung terpintar. Termasuk terpintar. Katanya. Katanya. Yellow nap kalau untuk berbicara sama double yellow katanya juga bagus. Ah, ya itu mau buat tadi tadinya sih. Tapi gue belum pernah piara dua jenis itu. Jadi gue gak berani ngomong. Oke. Kalau kakak tua jambul kuning gue pernah punya dulu. Masih zaman SMA dulu. Bokap gue piara apa semuanya. Jadi enak gitu ya. Ngomong apa juga langsung nyamber. Apa juga langsung nyamber. Semuanya juga langsung nyamber. Ini pun begitu sekarang ini. Begitu. Jadi ada hal-hal lain yang gak ketemu di binatang lain. Tapi sama dia gue ketemu. Oke. Sehingga ya lebih gampang di piaranya. Gak ada haram dan halal untuk dia. Karena gue piara anjing. Waktu piara anjing, Bob. Lo ngertiin. Waktu lagi mau lebaran. Lalu itu yang ngebantuin kita. Canal Boy kita pulang semuanya. Kita jadi. Iya. Jura gampang. Kalau ini jauh lebih gampang lah. Semuanya. Cuman problemnya di gue ya. Kalau PR di dalam rumah kayak begini nih. Debunya itu loh. Debunya kalau lo mandiin seminggu sekali itu oke dong. Seminggu tiga kali bisa. Alah kalau lebihan. Jadi banyak debu gitu loh. Kebanyakan. Kebanyakan seminggu sekali cukup ya. Seminggu sekali udah cukup. Dua minggu sekali cukup. Dan pasti gak ada debunya. Oke. Kalau lo mandiin kayak begitu gak ada debunya. Tapi kalau lo mandiin sebulan sekali atau dua bulan sekali. Ya debuan lagi. Debuannya. Karena dia produksi kapur juga kan. Ya ya makanya itu. Dia produksi kapur. Problemnya disitu ya. Iya betul. Nah cuman selain pintar. Ya kan. Apa lagi gitu loh. Soalnya kalau Amazon itu ya. Lebih gampang ngomong ya katanya. Atau lebih. Perbedaannya suaranya kan kalau si upgrade ini kan. Suara laki kayak suara lo tuh. Gak juga. Tergantung. Dia benci sama siapa Bob. Dia benci sama siapa. Iya. Dia benci sama siapa. Dia benci sama lo. Dia ikutin suaranya lo. Oh gitu. Dan lo ngajarin. Lo yang ngomong apa dia akan ikutin. Oke. Jadi dia kalau ini nih. Ini nih nih. Ini benci sama anak-anak nih. Karena sering digodain kan. Wah kalau ada anak kecil dia suka. Wow teriak kayak begitu. Dia niruin suara anak kecilnya juga gila-gilaan. Oke. Kayak begitu. Jadi hal-hal yang bikin gue jatuh cinta sama ini. Adalah dia pinter. Dia pilih interaksinya keren. Dia bagus. Dia semuanya. Pokoknya lo bener-bener punya family baru lah di rumah. Kayak punya anak. Kayak punya anak. Kayak punya anjing juga. Iya. Kayak si Ringko. Kalau ada orang datang kongkong. Oh ya. Oh hebat bener-bener. Dia kongkong ya. Jadi kira-kira kalau gue ngomongnya kira-kira begini nih Bob nih. Gue gak sanggup biara cewek. Jadi gue piara dia. Oh gitu. Ternyata mau gak sanggup biara cewek karena burungnya udah gak hidup atau gimana nih. Kadang-kadang sih masih hidup Bob. Dia ada gak usah dia. Dia ikut ketawa tuh. Ngekiin gak lo coba lo. Oh dia ikut ketawa ya. Nah ini si Ringko dipiara dari umur tiga minggu. Tiga minggu sama lo. Iya dia netes di Induk dia. Oh netes di Induk. Keren. Udah baru bisa gongkong sama suara klakson. Ngomong belum bisa. Nanti kita bahas yang soal ngomong. Nanti bahas soal ngomong ya. Di atas ada contohnya ada si Bulan. Bulan itu kalau di depan gue dia gak mau ngomong. Dia itu dipiara sama suster. Susternya nyokap gue. Yang piarain dia. Dia punya ngomong kalau ngeliat suster. Wah lo jangan coba-coba. Luar biasa. Luar biasa banget. Nah ini kalau Afrikan ini bisa berapa kosa kata sih? Banyak sih. Tapi dia cepet lupa kan. Oh dia cepet lupa. Jadi artinya begini. Artinya begini. Kalau lo ngomong hari ini. Misalnya lo tanya. Nama. Presiden kita siapa? Kalau kebeneran si Bulan. Kalau gue tanya. Presiden kita siapa? Bapak. Oh Bulan anak siapa? Anak Jokowi. Gitu ya dia. Oke. Lalu suara kucing bagaimana? Meong. Lalu apa lagi yang lain dia akan ngomong. Tapi satu dua minggu. Tiga minggu lo gak ulang gitu. Lo pertanyaan itu lo gak ulang. Lo gak remind ke dia. Minggu keempat lo tanya. Dia akan lupa. Jadi seperti itu. Jadi lo mesti remind. Remain. 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 Lalu dilatih terus. Dan harus ditambahin terus. Kalau usah katanya. Vocabulary-nya lo mesti tambahin terus. Nanti gue pengen tanya. Nanti itu di vlog khusus. Buat nanya cara ngajarin. Afrikan gay ngombrong. Begitu ya. Nah kalau perawatan. Makannya apa dia? Kalau udah gede gini. Ah perawatannya. Ada yang kasih pelet. Itu gue kasih. Gue kasih. Afrikan breeder. Supreme. Iya betul. Nah itu kalau jadi bubuk. Tetap dikasih. Gue kasihin. Kadang-kadang gue gilingin. Oh iya. Kalau digiling. Kadang-kadang gue gilingin sengaja. Maksudnya kalau di tempatnya kan suka ada bubuk tuh. Gak apa-apa. Kasihin aja. Sampai habis. Sampai bersih. Sampai bersih. Oke. Gak ada masalah. Nah lebih sehat makan pelet gini atau biji-bijian? Gue tambahin. Jadi begini Bob. Pagi biasanya gue kasih buah. Sore gue kasihin dia. Buahnya buah apa tuh? Buahnya bisa pisang, semangka, melon. Mereka yang paling gampang. Iya. Tomat gak boleh katanya. Tomat gak boleh. Katanya tomat gak boleh. Alpukat juga gak boleh. Dogi aja gak boleh. Apalagi dia. Iya. Iya kan? Jadi terus itu aja. Sayur-sayuran. Whatever apaan aja. Terus kalau gue makan keripik kentang ya gue kasih. Asin gak apa-apa? Ah gak apa-apa lah Bob lah. Dikit-dikit lah. Eh kita kadang-kadang nakal boleh. Masa ini gak boleh sih. Begitu ya? Iya dong. Jadi apa aja semuanya gue kasih. Gue makan keripik kentang ya gue kasih. Kadang-kadang gue makan cukiyok. Kulitnya gue kasih. Ditelen juga sama dia. Oh bisa ditelen? Aduh. Dia bilang katanya kalau bisa lo masakin di terus buat setiap hari. Aduh. Jadi. Bagus ya Vera. Dari harga berapa lu Vera? Waktu itu gue setau gue dari 4 juta. Gue beli belum sampai 4 juta Bob. Itu 12 tahunan yang lalu deh. Pokoknya di pasar burung. Lo naik di lantai 2 tuh di sebelah kirinya. Itu mesti berjejer-jejer tuh dulu tuh. Kalau gue tanya yang sepasang mana? Sepasang. Habis nyampe di rumah gue udah enak. Ternyata ya bener sih sepasang. Yaudah biarin aja gitu loh. Itu pasangan nomor 1 dan nomor 2 yang ada di depan tadi. Itu yang 12 tahun itu ya? Itu dia. Dari sana. Nah setelah itu baru gue kenal orang-orang lain. Baru gue ambil-ambilin. Ada yang jinak-jinak gabungin. Ada yang jinak-jinak gabungin. Si siapa itu juga main kan si siapa? Siapa orang Perkin? Orang Perkin. Orang Perkin. Bukan, bukan, bukan. Bukan Suho. Siapa lagi? Siapa, siapa, siapa. Siapa setia? Siapa namanya? Siapa tuh? Pokoknya ada satu deh. Gue juga ambil sama dia, apa segala macem. Jadi, ya udah main-mainan lah. Nah sekarang lu jual di harga berapaan? Gue gak jual ke orang ini yang kebanyakan, Bob. Yang ngambilin ke gue nih kebanyakan nih pengepul. Oh pengepul. Iya pengepul. Jadi ada beberapa orang lah gitu loh. Harga borongannya. Iya, jadi ambil aja dia udah-udah. Di umur berapa udah diambil? Tergantung. Kadang-kadang ada yang ambil telur. Kadang-kadang ada yang ambil 2 minggu. Ada yang ambil 3 minggu. Oh lu tetesnya di mesin ya? Gue tetes di mesin. Ntar kita ke atas abis ini. Kita ke atas. Ini mesin tetasnya. Ada berapa? Aircom 20DO. Ini ruangan asing ini gak apa-apa? Gak apa-apa. Yang penting kan dia punya kelembapan tetap terjaga. Yang penting dia punya suhu tetap terjaga. Ini kapan atas? Yang ini sama ini tanggal 10. Terus di tanggal 12. Ini tanggal 15. Jadi bulan ini? Oh bulan depan September. Iya bulan September. Jadi kalau ada yang mau itu masih available 5 butir. Belum ada punya kan? Belum, belum. Di depan masih ada satu. Ada anakan. Anakan. Kita lihat. Ayo kita belajar. Sekali-sekali belajar ngeloloh ya. Ini si bulan ya. Nanti kita mau nge-vlog dia. Ini mesti intotos lagi. Ini bukan. Ini brother. Oh itu apa? Inkubator. Inkubator. Ya lalu buat anakan ya. Kamu jangan bikin nama baik keluarga malu ya. Gak boleh ya. Kasihan amat itu dibebanin nama baik keluarga ya. Ya. Oke. Galak dia. Dia gak terlalu percaya sama orang. Gak terlalu itu. Nah, anakan gue disini. Oh ada anakan? Ada dong. Berapa ekor? Baru satu. Cuman satu. Ini lahir tanggal 10 Agustus. Jadi gue namanya dia Suro. Suro. Ih, lucu. Ini belum ada punya? Belum. Ini namanya Suro. Gue piara si Ringo dari segede gini. Oke. Nanti kita berikutnya lanjut ke cara ngajarin dia talking ya. Oke. Oke. Boleh. Oke, bye-bye. Oke. 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 Terima kasih.